Selamat siang semuanya, disini perkenalkan saya David Delvito dari OS14, KK03, Hippokampus Komes. Disini saya sedang bersama Kang Egy dari Blue Corner Conservation ya Kang? Mungkin boleh Kang perkenalan dulu dari mana? Ya, halo nama gue Egy, tadi disebutin dari Blue Corner Conservation atau Blue Corner Marine Research Ya, nama organisasinya, dulu kuliah di KIK 4 Angkatan 2013 KL berapa itu berarti? Berarti KL 7 Oh, KL 7 ya Kalau Kang Egy ini di Blue Corner udah berapa lama? Berarti sekarang kurang lebih 1 tahun setengah Oh, 1 tahun setengah Kalau sebelumnya pernah di bidang apa Kang? Dari lulus, kebetulan kerja di bidang konservasi terus, orang gila Di beda-beda tempat Kayaknya udah sempet pindah ke 3 sampai 5, ke 4 beda kayaknya Oh, banyak ya berarti Kang pengalamannya Ya, kalau diruntutin panjang ceritanya Kalau buat tau sekarang Kang Egy ini udah license-nya apa nih Kang? License apa nih? License, kalau yang basic ya Basic diving Diving? License diving Kalau sekarang udah penwater scuba instructor Oh, penwater scuba sih Dari apa Kang? SSI? Peddi Oh, DPD Oh, DPD Oh, DPD Kalau ada keahlian khusus gitu Kang? Ada lisensi? Kalau... Diving-nya sendiri Selain tadi Level... License level rating-nya Juga ada Instructor Specialty Udah bisa ajar Manta Conservation For All Restoration Sama For All Conservation Kalau di luar Itu dari PD semua Oh, dari PD semua Tapi kalau misalnya di luar itu Itu udah ada juga Certificasinya Reef Check Eco Diver Trainer Kalau itu dari mana Kang? Reef Check Foundation Oh, Reef Check Foundation Kalau boleh tau itu Gimana sih Kang Ambilnya mungkin boleh cerita dikit gitu Dari tiap-tiap lisensi nih Ya mungkin yang paling Ini aja Yang paling Berkesan gitu dari Ya kalau misalnya Nah secara general Lisensinya semua Rata-rata sih ngambil sendiri Dari mulai Lisensi Diving Open Water Sampai Instructor Itu gak ikut Program apa-apa Jadi sambil Naikin level Sambil kerja Jadi kadang Kalau tempat kerjanya Emang Di Dive Center Itu bisa dapet diskon Buat ngambil prususnya Atau bahkan Bisa di Biayain Untuk kursusnya Jadi ada beberapa Yang emang Dapet buat free Atau dapat otongan Beasiswa gitu Tapi tetap Punya modal Jadi pelan-pelan Sambil kerja Sambil ambil prusus Apalagi kalau emang Kerjanya di Dive Center Berarti tadi Aku coba Rangkum lagi Tadi pernah Ada yang Sertifikasi Rift Check Terus ada yang Transplant Coral Transplantation Restoration Restoration Kalau yang Sering Akang Dilakuin Apa yang bikin Baru-baru ini Atau terdekat Ya kalau yang baru-baru dikerjain Saya memang Banyak kerja di Perponat Secara umum Sih Ngerjainnya itu Edukasi Edukasi Konservasi Jadi memang Ngasih training Ke Murid-murid Terkait Topik-topik Yang memang Diambil Sama muridnya Dari mulai Merium Ecology Di Trip Health Monitoring Water Restoration Sama Merium Negakauna Ini spesifik di Nusa Penida Bali Oh di Nusa Penida Berarti biasanya Itu berarti Mencakup Banyak bidang juga ya Di dalamnya Ya di dalamnya Bahasanya Lebih luas lagi Konservasinya berarti Bukan hanya terumbu Tapi ada Biotanya juga Biotanya Biotanya apa Kang? Kalau biotanya Sebenarnya ya Hampir semua yang ada Oh semuanya Karena Belajar identifikasi Belajar identifikasi Ikan Sertif berasa Jadi emang Secara umum aja Belajar keseluruhan Kalau Pengalaman paling berkesan Dari Akang ini Selama di bidang Scientific Diving Itu Dimana Atau pengalaman Kegiatan apa Kaling berkesan Banyak sih ya Yang pasti Dari Divingnya Tiap Diving Ada Tempat-tempat Yang emang Spesial Yang menarik Biasanya Yang paling berkesan Itu memang Kalau ketemu Biotanya untuk pertama kali sih Biotanya untuk pertama kali sih Biotanya untuk pertama kali sih Bisa Waktu pertama kali Lihat Manta Pertama kali Lihat Shoreshark Sama kali Lihat Welshark Ketemu Jenis No difference yang baru Gitu Jadi Itu sih Yang paling berkesan Selama Kerja di Konservasi sambil Diving Ketemu Hal-hal baru Hal-hal baru Mungkin pertanyaan terakhir nih teman-teman Kalau menurut Kang Egy sendiri Bidang scientific diving di Indonesia itu Kayak gimana sih Kang Mungkin dari SDM nya Atau dari support dari pemerintah nya Kalau ngebahas scientific Memang Sebenarnya scientific itu Bidangnya macem-macem Karena kalau ngebahas scientific Bisa apapun yang Dikerjain di bawah air ya Scientific diving ya Project di bawah air gitu Dan di Indonesia ini emang Sudah semakin Berkembang Berkembang Pilihannya udah banyak Udah Ada beberapa tempat yang Nge-provide untuk Certificasi nya Yang pasti sih Tetep Aware Sama Safety procedure nya Resiko-resiko nya Gitu Dan sejauh ini Dari berbagai pihak Government Pemerintah Swasta Itu udah banyak Support Buat Training nya Dan juga Untuk pekerjaan nya Itu juga Udah Bagus Dan Peminat nya juga Udah banyak Tinggal mungkin Nyiapin aja Modal nya Ya buat Sertifikasi Berarti Kendala nya Dimodal ya kan Iya Karena kita ngomongin Kegiatan yang Butuh Persiapan Peralatan khusus Jadi Kalo gak Gak dapet Sponsor Ya harus Modal Berarti Sebenernya kalo Dari minatnya Sendiri Udah Bagus ya kan Kalo di Indonesia SDM nya itu udah Aware gitu ya Dan udah banyak juga program Sebenernya dari pemerintah Yang Membeasiswakan Juga Untuk ambil Sebenernya Gimana Kita usaha Untuk cari infonya Seperti Support nya berarti Udah ada juga Gitu Oke Mungkin Begitu saja Obrolan kita Pada hari ini Terlengasih banyak Kang Egy Atas waktunya Atas kesempatannya Dan Ini Kang Egy Dari Bali ya Ya Kebetulan lagi ada disini Jadi Kita wawancar Mungkin Sekian Pada kesempatan hari ini Wassalamualaikum Maafuahu